Terima kasih. Kalau membela klien yang bayar, kita harus memperjuangkan kepentingan klien. Kalau kalian merasa dirinya tidak, kalian perjuangkan, nyawa kalian pasti dicabut, surat kuasa. Cabut, ganti, dengan cara lain. Jadi, mau gak mau dia harus pintar melayani kliennya. Apalagi melayani klien yang bajingan. Bajingan tengik betul, udah penjahat terus minta bebas. Itu satu tantangan yang luar biasa. Nanti kalian akan mengalami masa-masa itu. Nah, berbeda dengan membela kasus-kasus rakyat, kasus-kasus yang komunal. Mungkin juga kadang-kadang yang individual. Nah, kata kunci daripada membela kasus-kasus rakyat, komunal maupun individual itu, adalah hubungan kedekatan kalian. Kalau bahasa LSM-nya sebenarnya judulnya pengorganisasian. Jadi, kalian ini bukan orang-orang hebat yang harus punya jarak dengan rakyat. Yang mulutnya harus lebih kecil dari kupingnya. Kadang pengacara-pengacara ini mulutnya lebih gede daripada kupingnya. Orang disuruh dengar. Daripada dia disuruh mendengar. Itu prinsip. Kecil tapi prinsip gitu. Jadi, kalau kalian mau menjadi advokat yang hebat membela rakyat, kupingnya harus lebih besar daripada mulutnya. Otaknya harus lebih sederhana dibandingkan dengan rakyat. Jadi, rakyat yang dicekokin yang rumit-rumit. Sesuatu yang rumit harus bisa kalian sederhanakan sehingga rakyat itu mudah mengerti. Bukannya malah rakyat dipaksa-paksa oleh sesuatu yang rumit. Saya kasih contoh. Saya menangani korban pelanggaran HAM permanen Papua. Penyerangan asrama. Anda bisa bayangkan bahasa Indonesia aja dia nggak ngerti. Terus kita mau mengajari dia menjadi saksi di peradilan HAM di Makassar. Itu gap psikologisnya kan udah luar biasa itu banyaknya. Kalau kalian paksa-paksa, kelihatannya dia waktu berkomunikasi dengan kalian pinter gitu. Iya, iya, iya. Tapi begitu bersaksi, dia diem. Terus kalah. Terus kalian marahin dia. Nggak bisa. Introspeksi diri. Nggak apalagi ini dari daerah-daerah. Pengalaman saya di daerah. Rakyat sekarang membutuhkan orang-orang pinter yang bisa menyederhanakan masalah. Bukan yang jaim. Bukan yang membuat gap tertentu. Wah, saya advokat. Ngapain saya ngurus-ngurusin. Datangin ke kampung-kampung yang becek, penurah tertangis gitu ya. Kalau mau dia yang datang ke kantor saya. Ngapain gue datang-datang ke desa sana, gue terancam nanti sama detasmen 88. Ngapain? Kok udah kayak begitu, sebaiknya lu keluar aja deh, nggak usah ikut pelatihan lagi. Rakyat sekarang membutuhkan itu. Sekarang, sangat membutuhkan itu. Jadi, sekali lagi, komunikasi dan pengorganisasian itu penting. Dan cara berkomunikasi, mulutnya harus lebih kecil daripada kupingnya. Kupingnya itu harus lebih gede. Karena kadang-kadang, bahasa rakyat itu, banyak bahasa yang menunjukkan sungguh-sungguh kepastian hukum dan rasa keadilan rakyat. Pengalaman saya. Entah kalian diburu, entah dipetani, entah dimana lah. Karena kebetulan saya pengalamannya banyak di daerah konflik. Mana semua daerah konflik Indonesia saya tangani. Bahkan sekarang di profit. Saya ini lawyernya RMS sekarang. Profit. Lawyernya RMS. Saya dibayar profit oleh RMS. Tadi saya punya pengalaman daerah konflik, bela petani, bela buruh, bela macam-macam. Jadi pengalaman saya, memang mulutnya harus lebih kecil dari kupingnya. Apalagi kalau kalian mampu mengorganisir sampai membuat jaringan bawah tanah. Nurdin M. Top itu. Itu karena di bela rakyat, makanya dia lepas terus. Bukan karena Nurdin M. Top. Hebat. Saya bisa ketemu Nurdin M. Top. Bisa. Nah, jaringan bawah tanah itu penting. Kalau dulu order-order ngebom itu saya sempat dikasih tahu. Karena kita tahu perdagangan senjatanya itu ada di mana. Apalagi di kawasan Asia. Nah, itu karena pergaulan kita dengan rakyat. Yang gitu-gitu juga harus jadi pengalaman kalian. Kenapa? Ya, keuntungannya adalah saya dari orang kampung langsung jadi lawyer. Dikenal secara internasional. Karena nanganin kasus-kasus kayak begini. Walaupun ada faktor nah, nasib. Tapi kalau dilihat dari kondisi republik ini, kayaknya kalau kalian serius, nasib kalian mungkin akan sama dengan saya. Begitu nanganin kasus politik, langsung naik. Karena kasus-kasus politik yang bernuansa pidana atau pelanggaran hak asasi, kita langsung berhadapan dengan state yang sangat keras. Dengan state apparatus yang sangat kejam. Sehingga membutuhkan keterampilan yang luar biasa. Bukan hanya keterampilan hukum acara. Hukum acara jelas sidangnya. Panggil, tangkep, tahan, prapenuntutan, tuntut, pengadilan, sidang, banding, asli-asli, sama, dimana-mana juga begitu. Ya, muka Amerika juga begitu, ke depan juga begitu. Ya kan, prosesnya ya begitu aja. Dan kalau kalian udah ngalamin sekali, pengalaman saya, saya nggak tahu ya. Tapi asisien-asisien saya juga begitu. Sekali aja sidang, biasanya udah langsung ngerti itu alurnya. Cuman problemnya adalah yang kecil-kecil itu. Filosofi-filosofi dasar dan teknik-teknik dasar itu. Nah, jadi diskusi kita hari ini, saya bukan mau cerama soal puhak. Tapi saya mau membagi pengalaman dan kita diskusikan tekniknya itu dari kecil-kecil itu bagaimana supaya kita bisa membela rakyat. Salah satu, salah satu nilai keberhasilan seorang advokat menangani kasus politik adalah menjadikan proses peradilan itu panggung politik dan memunculkan kliennya menjadi tokoh. Budiman Sujad Miko itu terkenal bukan pada waktu dia anggota PDIP. Pada waktu diadili kasus 27 Juni. Bagaimana caranya, kalau bahasa kasarnya, seorang terdakwa atau tersangka yang pecundang itu diproses melalui proses peradilan pidana dan kita jadikan proses itu menjadi panggung dan dia menjadi tokoh. Gimana caranya? Karena kalau tidak, sebenarnya kalian hanya pengembira, pelengkap penderita. Oh iya, sesuai dengan KUHAP, orang dituntut 5 tahun harus ada lawyernya. Dia nggak bisa ngadain lawyer, negara nunjuk, selesai. Ya kan? Di mana-mana di fakultas hukum belajarnya ya begitu. Tapi, bagaimana mengemas isu, bagaimana mengorganisir korban-korban yang menjadi tersangka itu, memiliki kesepakatan dan platform pembelaan agar proses persidangan ini kita jadikan juga untuk pembelaan, membela kasus-kasus rakyat, karena biasanya dia dipidana, karena dia membela kepentingan rakyat, dan menjadikan dia tokoh. Bagaimana caranya? Nah ini yang harus kita diskusikan, memolahnya. Dan itu nggak ada di fakultas hukum. Di PKPA juga nggak ada. Saya ngajar di PKPA. Saya ngajar juga di PKPA. Nah itu yang kita mau diskusikan sekarang. Saya masuk kepada materinya. Awalnya, sekali lagi, tolong, selain kalian belajar di sini, belajar KUHAP, belajar sidang, kalian juga belajar bersama rakyat. Ngorganisir. Terutama rakyat-rakyat yang potensial, potensial akan dijadikan sasaran, entah itu untuk proyek politik, atau memang untuk jadi sasaran politik, kalian organisir itu. Atau mungkin saya mau menantang kalian. Kalian bisa, bagaimana bisa melihat dan membaca peta, kelompok-kelompok Islam fundamentalis yang potensial untuk menjadi teroris. Kalau zaman saya, bagaimana saya, kebetulan pengalaman saya di LBH Jakarta dan PBHI, bagaimana PBHI bisa mendekati kelompok-kelompok di daerah konflik. Sayangnya nanti kalau ada masalah, dia larinya ke kita. Dan kita tahu bagaimana cara membelanya. Kalau enggak, ke laut saja loh. Lo enggak akan punya pengalaman itu. Kita ini demonstrasi mahasiswa untuk belain petani gitu. Lihat, peserta kursus akasasi manusia, cemen semua, males, jangan-jangan malah datangnya ke kantor gue, daripada ke lolo. Karena lihat, enggak meyakinkan, diajak ngomong, ngomongnya formalistik. Ya, udah males deh. Harus punya pengalaman, harus, kalau bahasa iklannya, harus punya taste. Ya, saya masuk. Kalau ada satu peristiwa, biasanya entah mulai dari pemanggilan, tapi biasanya kasus-kasus rakyat itu selalu saja adanya penangkapan. Jarang tuh kayak kasusnya antasari asar, dipanggil dulu jadi saksi, terus siangnya jadi terdakwa. Jarang. Biasanya kalau klien-klien kita, pengalaman saya 22 tahun, saya enggak tahu kalian, itu langsung panggilannya penangkapan, atau ditangkep di tempat, karena satu aksi. Waktu kritisnya adalah 1x24 jam. Itu masa kritisnya. Di pemanggilan, ataupun penangkapan, itu masa yang paling kritis, di 1x24 jam. Karena disitulah juga penyidik akan menentukan apakah klienmu dikasih surat cinta merah ditahan atau tidak. Yang kedua, apakah penyidik itu berdiri sendiri, dia diintervensi oleh intel atau oleh kekuatan-kekuatan lain untuk menjadikan klien kalian korban. Entah itu pengusaha, entah itu partai, entah itu eksekutif, atau sentimen apa, gitu ya. Biasanya diintervensi. Nah, disini letaknya 1x24 jam. Karena yang dia akan kejar adalah bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup apa, kalian baca bukunya. Ya kan? Dia kejar itu, yang 1x24 jam. Tapi ada lagi yang jauh lebih penting, yang kalian harus diskusikan dengan klien, kalau ada kesempatannya. Tapi kalau tidak ada, maka kalian harus bicara dengan keluarga dan juga kelompok pendukungnya. Misalnya kalau mahasiswa, mungkin teman senatnya atau teman gerakannya. Apa? Kalian tentukan platform pembelaannya di 1x24 jam itu. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah proses ini kita mau jadikan panggung atau tidak? Kalau mau dijadikan panggung, harus clear. Panggung kayak apa yang mau dibuat? Misalnya, isunya yang mau dinaikin apa? Oh, kasusnya nggak bisa. Oke. You mau ngangkat apa? Oh ya, human rights defender diadili. Misalnya. Jadi, kalian harus bangun seluruh proses ini bahwa ini human rights defender. Arahnya apa? Nanti kalau diperiksa di BAP, dia harus bicaranya, nuansanya dia sebagai human rights defender. Di BAP-nya. Oh, dia sebagai human rights defender, tapi membela kasus perempuan yang ditolak oleh puskesmas. Karena miskin pada saat dia mau melahirkan. Misalnya. Berarti isunya adalah human rights defender dan repro-duksi. Gender. Itu isunya. Nah, mari kita bikin panggungnya. Litigasinya bagaimana, non-litigasinya bagaimana. Tapi, kalau misalkan dia bilang, ah, ini nggak usah. Ini nggak usah dijadiin panggung lah. Kalau bisa, saya lepas aja. Yaudah, seluruh pertanyaan polisi tolak-tolak aja. Bener nggak ini sepanduk ini? Nggak bener, Pak. Itu mungkin orang lain itu. Nggak. Tapi kalau misalkan itu mau dibikin panggung, bener nggak sepanduk ini? Bener, Pak. Jadi saya jelaskan, latar belakang sepanduk ini. Jadi kami menerima pengaduan selama tiga tahun ini sekian perempuan yang mati akibat dia miskin, ditolak oleh puskesmas di sini, di sini, di sini. Kami rapat bersama dengan korban. Nggak didengerin, makanya kami aksi. Memang saya yang pimpin. Dan ini salah satu sepanduk yang kami buat bersama-sama. Efeknya apa, Pak? Panggung. Dia muncul sebagai tokoh dan isunya naik. Media masa juga jadi jadi ngerti yang mau dia tulis. Yang dia tulis bukan si A terdakwa dikenakan pasal ini. Ya itu sih udah sudah sepandar, Pak. Nggak usah lo jelasin. Polisi juga bisa jelasin kalau soal itu. Jadi pada waktu lo yang ditanya, jadi masalahnya ini apa? Awal mula akar masalahnya adalah soal banyaknya perempuan-perempuan yang ditolak oleh puskesmas. Nah itu isunya. Beda ya? Nggak, masih itu gini, Pak. Pengaruhnya di saat korban hanya ingin selesai masalahnya dan tidak ada masalah lagi dengan kita akan menjadikannya itu sebuah ajang panggung, gitu kan. Kedepannya itu efeknya seperti apa? Kalau misalkan dia cuma hanya sekedar itu, ya dia ngelak-ngelak aja, kan. Apa benar ini? Oh bukan, itu bukan punya saya. Apakah kamu ikut? Oh enggak, saya nggak ikut. Atau dia standar? Nggak panggung, nggak juga nolak, ya kan? Yaudah, standar aja. Berarti kalian hanya jadi pelengkap penderitaan. Kalian lawyer dari si tersang. Tersang nggak selesai. Itu aja. Apa sih fungsi lawyer? Kalau diperiksa polisi pasif kan? Jelas. Terus sidangnya? Ya sama kayak sidang perkawinan. Bacain dakwaan. Eksepsi nggak? Nggak. Ya, kalau misalkan panggung, eksepsi kita buat. Karena disitulah kita buka kesempatan kita untuk mengeluarkan pendapat apa persoalannya, ya kan. Nah, kalau misalkan kita terdakwa biasa-biasa aja, ya cari aja dakwaannya sudah sesuai nggak dengan kuhab. Kalau nggak, yaudah, dieksepsi. Itu bedanya. Itu harus selesai di 1x24 jam. Karena polisi juga akan menyelesaikan itu di 1x24 jam. Kalau kasus itu gede, biasanya dia lapor sampai pada tingkat intel-intel di pusat-pusat kekuasaan di Jakarta. Misalnya ke BIN, ke Kejaksaan Agung, ke pusat data intelijen Angkatan Darat. Tergantung kalian musuhnya siapa. Ya kan? ke Sekretaris Militer SBY, ke DPP, ke DPP Partai Demokrat. Itu kan pusat-pusat kekuasaan yang kadang-kadang berkepentingan dengan ini, 1x24 jam. Jadi itu nggak berdiri sendiri sebagai kriminal biasa. Prosesnya akan dia tunjukkan seperti kriminal biasa. Kita bikin itu juga menjadi peristiwa bukan kriminal biasa. Biasanya, aktivis bilang, itu adalah kriminalisasi human rights defense atau kriminalisasi tuntutan rakyat. Terserah kalian nggak pintar-pintarnya. Nah, itu namanya teknik artikulasi. Kalian juga harus pintar. Oh, ada 10 penjelasan kira-kira kata kuncinya apa? Jangan nanti begitu ditanya wartawan yang kalian jelaskan kronologi. Ingat loh, kalau kalian diwawancara TV atau radio, hitungannya detik. Detik. Jadi, kalian harus dapat angle-nya. Angle apa ya? Kata kuncinya yang menjadi issue. Apa? Kayak tadi itu kan. Oh, human rights defender soal hak reproduksi perempuan. Human rights defender soal kriminalisasi hak rakyat atas tanah. Apalagi? Oh, kalau misalkan dia mau merdeka, human rights defender menggela kebebasan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat. Itu harus pintar. Dan itu harus dilatih. Harus cepat. Itu harus dilatih. Saya juga dulu sama kayak kalian. Tekencing-kencing kalau ditanya. Jangan kalian lihat sekarang. Itu penting. Kalian dapetin. Karena kalau enggak, ya beritanya juga biasa. Apa bedanya copet yang dibela Lawyer Johnson Panjaitan dengan rakyat yang dituduh merusak kantor perkebunan Nusantara yang dibela oleh peserta khusus Sakasasinia El Sam. Guhaknya sama. Sama kan guhaknya? Apa bedanya? Kalau enggak ada bedanya malu. Aduh, malu-malu gitu. Ya, jadi mengolahnya itu. Jadi 1x24 jam biasanya versi polisi, versi penyidik, versi intel adalah mendapatkan bukti permulaan yang cukup. Nah, versi kalian adalah bagaimana mendapatkan persoalan-persoalan dasarnya dan menemukan platform pembelahan dan menentukan siapa tokohnya. Kadang-kadang yang ditangkap 10 orang. Enggak mungkin 10-10-nya kita munculkan. Maka biasanya teorinya adalah teori bintang. Siapa bintangnya? Itu harus dipilih. Enggak ada antara 10 itu. Siapa? Karena kalau 10-10-nya kita maju itu ya enggak mungkin lah. Dan susah, mustahil itu. Harus ada satu. Dan satu itu bukan yang hebat. Bukan. Yang potensial. Misalnya, kalau kasusnya pembel human rights defender dan reproduksi, oh, biasanya perempuan yang lebih. Jago ngomongnya. Karena perempuan lah yang bisa menjelaskan betapa pentingnya reproduksi. Walaupun ada tokoh laki. Tokoh laki disitu dia ketuanya sebenarnya. Nah, biasanya kalian akan mengalami kesulitan problem eksisten stensial. Karena enggak ada enggak ada satupun korban itu yang enggak mau muncul. Advokatnya aja saling berebut sikut-sikutan muncul. Apalagi terdakwanya, kan? Nah, disitulah pentingnya tadi pelajaran yang pertama. komunikasi. Karena kalau dia megalomania, orangnya juga enggak ngerespek. Nah, disitulah pentingnya komunikasi. Nah, komunikasi itu proses transformasi pendidikan. Kalian bangun kapasitasnya. Karena dia kan enggak ngerti hukum acara, enggak ngerti proses hukum. Nah, kalian jelaskan bahwa panggungnya nanti akan kayak begini. Nah, yang sembilan lagi apa fungsinya? Kalau itu clear, maka proses kreatif kalian akan muncul, ya kan? Nanti ada yang mau pokok makan, enggak mau di BAP, terus kemudian, ya macam-macam udah bisa dibuat lah. Ruangnya jadi, yang tadinya ruangnya segini, jadi bisa segini, gitu. Kalau clear di 1x24 jam, jadi fungsi dari advokat atau pembelah hak asasi dalam kasus ini, bukan hanya apa yang tercantum di KUHAP, tapi bagaimana mengolah kasus itu di 1x24 jam. pelajaran penting adalah, kalau tadi saya mengharuskan kalian berkomunikasi dengan klien atau dengan pengorganisasian masyarakat, pelajaran berikutnya adalah kalian harus menjaga hubungan baik dengan wartawan. nggak perlu menjaga hubungan baik dengan polisi, jaksa, hakim, nggak perlu, menurut saya. Nggak perlu. Kalau kalian mau jadi pembela rakyat. Tapi kalau kalian mau menjadi seperti saya, ya berinvestasi lah supaya baik dengan polisi. Karena saya dulu ditangkep, dia masih kanit. Sekarang udah jadi general, tinggal konspirasi nanganin tas gede. Ya kan? Itu otak jorok kalau begitu. Makanya saya mau mengatakan nggak penting punya hubungan baik dengan polisi, dengan jaksa dan hakim. Justru dia itu pelaku-pelaku pelanggar hak asas ini. Apalagi kalau sudah order dari Jakarta atau order dari kekuasaan tertentu. Pokoknya jangan lepas. Sikat terus. Jadiin dia tersangka. Walaupun lemah, pokoknya jadiin tersangka. Dokumen intelijen bagaimana caranya disulap menjadi dokumen hukum? Itu gimana caranya? Kalau dulu terbuka. Kalau sekarang dia kan hati-hati dia. Ya kan? Laporan ini kalian mungkin dikuntitin karena kalian nangani kasus mendampingi masyarakat dimana kan selalu ada catatannya tuh. Catatannya tidak. Hari ini mimpin demo. Hari ini begini, hari ini begini. Catatannya oh ini simpulnya mastermind salah satu kuncinya. Ntar begitu demonya gede saya ambil dia. Apalagi sekarang intel sudah pintar. Dia udah mungkin juga banyak yang sekolah di IKJ. Jadi kalau ada aksi dia sekarang itu bukan hanya mencatat tapi pakai kamera kamera disorot gitu. Disorot. Nah, itu juga yang akan muncul di 1x24. Kita aksi nih. Wah, kayaknya di backup oleh polisi. Udah? Ditangkepin 5 orang. Ceret-ceret-ceret. 5. Bawa kantor polisi. Di kantor polisi dikasih makan, kasih minum sambil di setel video yang tadi. Ceret. Wah, hebat. Wah, tidak tahu. Wah, hebat. Wah, perempuan ini wah, jago yang ngomongin. Udah? Selesai? Makan udah selesai? Selesai. Ke kamar masing-masing untuk diperiksa. Tadi lu ngomong apa tuh di video itu? Kalau di aktivis yang gak ngerti, ah, iya pak, itu terbuka dia. Tapi kalau di aktivis yang jatuh, ah, enggak itu pak. Salah itu, jarang liatnya. Orang saya waktu itu lagi ngamanin masa supaya semuanya berjalan dengan tertib. Ya, tapi kan kamu teriak-teriak. Siapa yang teriak? Ya, teriak-teriak. Wajar pak, orang rame. Teriak-teriak. Ada lagi nih, aktivis karena taat beragama, ya kan? Kalau, ya kan ini bukan penghinaan. Tapi ini naif, saya mau bilang naif. Karena layarnya juga diem aja soalnya. Kalau kejujuran dikatakan di kantor polisi ini, maka keadilan akan turun. Ya kan? Karena itu dia jelasin, jadi begini pak, seminggu yang lalu kami rapat. Ya kan? di kantor Ersan. Rapat itu membicarakan ini, 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 ini. Wah, polisinya. Wah, begitu ya? Bikin juga. Karena ini membeli rakyat pak. Jadi kami udah bicarakan semua kami rancang. Dananya sebagian dari ini yang sepanduk ini yang ini, ini, ini. Oh, begitu ya? Iya. Ya kan? Baca. Wah, bagus pak. Sesuai dengan cerita saya. Tanda tangan. Keluar surat penahanan. Cukret. Nangis dia. Dia pikir, dia jelaskan semua, adilan akan turun. Enggak taunya surat penahanan yang turun. Loh, saya kan bicara tadi. Iya, karena itu semua udah terbukti. Tahan satu kali dua puluh hari. Nangis dia. Berdoa lah terus kau. Bukan soal hubungannya sama Tuhan. Bukan. Kita menghadapi bajingan tengik untuk soal-soal rakyat. Pemerintahan yang ini pun enggak berpihak pada rakyat lah. Udahlah. Selesai lah. Jadi jangan suruh saya untuk bicara bahwa pemerintah ini netral, pemerintah ini bagus. Mampus saja. Enggak akan. Ya. Nah itu bagian dari proses yang satu kali dua puluh pat jam. Maka kelompok-kelompok yang kalian dampingi itu harus bilang, kalau kalian ditangkep, kalian bilang, saya baru mau diperiksa kalau ada lawyer saya, ini nomor teleponnya. Kalau enggak, saya enggak mau diperiksa. Itu artinya bisa dua. Mau menghindar, ya, atau memang mau menghadapi. Kalau mau menghindar, polisi kan terikat satu kali dua puluh pat jam. Kalau misalkan dia enggak bisa dapetin bukti permulaan, kan lepas kan. Tapi kalau ini mau dijadiin panggung, terusin. Main. Tapi harus ada lawyernya. Kalau enggak, nanti main. Gebak-kebu, gebak-kebu. Tapi biasanya, kalau lawyernya berwibawa, ya, begitu dia bilang, ini lawyernya ini, dia pasti akan segen. Pengalaman saya. Biar saya segen. Siapa lawyernya? Dari ini. Dia enggak akan berani main pukul. Kalaupun main pukul, biasanya dia tidak di ruangan itu dan pakai orang lain. Misalnya di ruangan yang enggak ada mesin tiknya atau komputernya, sepertinya di polisi yang tadinya meriksa dia, itu dia datang, tapi yang pukul adalah orang lain. Tapi tetap saja, kalau itu terjadi di kantor polisi, biasanya dia enggak mengelak. Pengalaman saya begitu. Saya sering sekali dibohongi, kan begitu dikasih tahu, kita misalnya ke polda. Polda aja, polda metro yang udah sebesar itu. Itu bohongnya luar biasa. Padahal udah ditahan di situ, jelas-jelas dia bilang enggak ada. Bagus malah dia bilang enggak ada. Lapor penculikan. Kira-kira emang gue kehilangan akal. Langsung muncul, kan? Penculikan. Karena ternyata polisi yang menjaga dan mengambil aktivis itu, ternyata tidak bisa menjaga keamanan para aktivis itu. Dan terjadi penculikan. Kemungkinan penculiknya itu membawa aktivis ini ke kantor polisi. Nah, mati enggak, kan? Jadi isunya soal penculikan. Diculik oleh polisi. Atau diculik oleh gerombolan yang dilindungi oleh polisi. Karena sekarang kan setelah kejadian Orde Baru, kan sekarang banyak sipil-sipil pihak piaraan. entah Sapol PP, entah front ini, front itu, ya kan? Juga termasuk lembaga pengamanan swast swasta. Itu di belakangnya semua mereka. Karena kalau polisi dan tentara, Pak Boy cepat ngundul. Mantu tentara tuh! Mantu polisi! Kita cepat! Tapi begitu front pembela Islam kita gugup. Dia bisa begitu nanti ininya. Jadi sekali lagi, di 1x24 jam ini penting! Pak, bagaimana dong kalau misalkan dia enggak ngomong-ngomong? Ya? Enggak ngomong-ngomong? Tau-tau dia ditangkep, kita disuruh bela. Nah, yang pertama kalian harus selamatkan adalah nyawa kali kalian nyawa. Kalian itu apa? Surat kuah? Bukan nyawa yang ada di dalam tubuh. Nyawa profesi maksudnya. Surat kuah? Kuasa. Menurut kuah, untuk memunculkan nyawa itu supaya kalian punya karena kalau kalian mendapatkan kuasa, kalian punya kekebalan. Ingat loh. Kekebalan profesi. Jadi nyawanya ada dulu. Jangan lo ngomong sebelum ada nyawanya. Ngomong ada nyawanya loh. Orang biasa yang bisa ditangkep. Oh lo temannya. ambil. Harusnya membela, jadi harusnya dibela jadinya. Repot ya kan? Nah, nyawanya. Nah, menurut kuah, nyawa itu bisa dihidupkan dari mana? Kalau misalkan kita nggak bisa ketemu yang bersangkutan. Keluarga. Nah, keluarga itu siapa? Istri, anak, atau keluarga kandungnya. Orang tuanya. Itu ambil. Dapet ya? Dan jangan, karena kalian disini udah hebat-hebat punya komputer, kalian jangan berpikir, oh harus rapi surat kuasanya. Ya, kalau kalian punya komputer, berarti di komputer kalian harus ada disitu surat kuasa belangkuk. Kalaupun nggak ada, tulis tangan. Nggak selalu harus bagus. Sebentar, gimana? Kita buat, kita bikin dulu nih. Tapi ini di hutan, di desa, nggak ada. Tulis tangan. Nggak usah. Kadang-kadang lawyer-lawyer ini telangku hebat-hebat ya kan? Yang penting, datang dulu ada nyawanya. Tanya. Karena kadang-kadang kalau kalian terlambat, dia sudah hilang. Atau sudah digebukin. Ingat loh itu. Daerah-daerah tertentu itu saya merasa sekarang ini ada daerah-daerah tertentu yang juga kayak begitu. Misalnya di Pontianak, saya sudah mendapat laporan beberapa orang yang dipanggil tiba-tiba hilang. Terus ketemunya seminggu lagi mati. Di kantor polisi. Saya juga masih tetap monitor kan daerah mana aja nih. Apalagi sekarang daerah Papua secara keseluruhan. Atau Maluku secara keseluruhan. Itu daerah-daerah yang orang bisa hilang. Entah itu nanti alasannya teroris Densus 88 atau alasannya nanti perkelahian antar suku atau antar kelompok atau apa. Jadi kalian harus cepat gitu. Ya apalagi kalau dari awal kalian sudah berkomunikasi dengan mereka. Ingat itu kecepatan. Nah kecepatan supaya kalian jangan salah. Jangan pula kalian merasa megaloman polisi menghormati kalian. Kalian datang tanpa surat puasa. Kalau Bapak tidak percaya panggil dia. Pasti dia akan bilang saya lawyernya. Ya aduh konyol loh. Gak ada cerita. Saya begitu kasih lihat surat puasa cebret. Karena advokat adalah penegak hukum. Human rights defender adalah penegak hukum. Gunakan itu. Nah jadi setelah pulang ke sini kalian harus melatih kelompok-kelompok prodemokrasi yang memperjuangkan nasib rakyat. Karena mereka lah yang potensial terkena kriminalisasi. Harus jalin hubungan. Itu sama kayak misalkan saya punya klien tetap. Misalnya pemain di BLBI atau pemain di proyek mana dia pakai saya. Itu kan maksudnya kalau ada masalah tinggal saya yang maju. Sama sebenarnya. coba bedanya yang satu dibayar yang satu dengan sukarela. Ya kan? Upahnya di surga. Amin. Kalau masih ada surga ya maksudnya. Ya. Sekali lagi 1x24 jam penting. Clear. Ya. Clear. Nah. Kalau misalkan ini sudah lewat 1x24 jam maka yang akan muncul adalah surat perintah penahanan. Biasanya 1x20 hari. Nah. Kalau di 1x24 jam klien kalian itu mau boknakan tidak mau diperiksa kemudian keluar surat perintah penahanan. Nah. Secara puhak kalian punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. tapi kalau kliennya sudah mau boknakan gak mau diperiksa lawyernya penakut ya siapa yang mau ngasih tau keluar. Lo dateng besuk aja lo takut. Repot kalau kayak begitu. Kalaupun kalian takut kalian harus mengajari supaya keluarganya berani untuk besuk. Tapi sekarang ini polisi juga berani terang-terangan menolak datangnya keluarga. Tapi kalau advokat datang nah itu jadi tatakan tersendiri kan. Pengacaranya datang ditolak. Nah itu udah pelanggaran HAM pelanggaran KUHAB jelas ya. Ya. Karena itu kalian harus memiliki jiwa yang berbesar. Kalau saya ke asisten-asisten saya saya bilang eh lo begitu lulus sarjana hukum letnan 2 levelnya. Jadi kopral-kopral itu jangan kasih kuliah lo soal KUHAB. Neneng moyang. Perwira kalian itu. Karena itu harus tampil sebagai perwira. Digertak-gertak harus lebih kuat. Paling gertak berdebatnya soal apa sih? Soal KUHAB kan? Nah kuncinya di kalian apa sih? Surat kuasa kalau surat kuasanya ada dia mau nolak apa? Tinggal tinggal ingetin aja. Karena sekarang ini supaya kalian tahu ini juga penting kalian kasih. polisi itu kan sipil. Apalagi kalau kalian nanganin di kota mereka itu nggak mau dimutasi ke hutan. Kan sekarang orang pada nyogok untuk supaya jadi polisi di kota. Kalau gara-gara itu apalagi sekarang misalnya orang kayak saya punya rekomendasi ke kedutan atau ke lembaga-lembaga dana yang membiayai polisi habis mereka. Selesai. Karena sekarang pengalaman dari pengalaman timur-timur dulu kan tentara-tentara itu kan disupport. Nah sekarang bantuan-bantuan luar negeri nggak mau dia membantu polisi itu polisinya bajingan nyiksa rakyat. Sekarang ini orang-orang yang kredibel. Apabila melaporkan polisi itu tidak benar kena polisi itu. Paling tidak kalau pun tidak diproses dia muta mutasi. Siapa yang mau dia mutasi? Siapa yang mau? Itu kalian harus punya jiwa yang besar. Kalau enggak nggak bisa bela klien. Malah pengacarannya yang harus dilindungi ya repot. Jadi sekali lagi satu kali 24 jam ini. Nah sekarang udah kita ngelawan udah macem-macem ngajuin pera-pera dilat tetap saja keluar surat cinta yaitu surat penanganan. Nah itulah contoh surat penangkapan dan penanganan. coba lihat selitasnya dia. Lihat contohnya. Nah kalau kalian baca surat penangkapan itu apa yang pertama kali harus kalian lihat? Hah? Identitas. Yang lain? Dasar alasan penahanan. Dasar alasan penahanan. Gimana lihat dasar alasan penahanan? Iya. Selain itu ada lagi yang jauh lebih penting yaitu ya bukan itu iya tapi bukan itu ada lagi yang lebih penting laporan semua itu harus ada dasarnya gak ujung-ujung polisimen ini ada laporannya ya lihat itu dia bertindak berdasarkan laporan nah laporan itu sekarang ini ada dua polisi melaporkan kepada polisi sendiri entah itu intel entah itu apa apa sih yang yang ngadep-ngadepin kalau demonstrasi? Nah itu yang bikin laporan atau orang lain nah tinggal kalian lihat kalau ternyata itu orang lain apalagi teman sendiri berarti berarti kalian bocor bocor kalian jadi laporan itu penting kalian lihat siapa yang melaporkan polisi atau teman sendiri atau masyarakat sendiri ya kan itu di atas itu lihat ada laporannya tanggal berapa laporannya 24 ya kalau misalkan kalian gak ada disitu tertulis laporannya kemungkinan besar argumentasi polisi polisi adalah kalian tertangkap tangan tapi pengalaman saya kalaupun tertangkap tangan biasanya polisi melapor ke polisi nah dalam istilah saya jadi gini proses itu menjadi gini dia bikin panggung sendiri kemudian menari di atas panggung sendiri itu namanya jadi polisi yang lapor polisi yang periksa polisi yang ini polisi semua polisi nah di Papua kan begitu tuh ya polisi yang lapor polisi yang tangkap polisi yang ngomong ke media masa polisi yang ini polisi yang itu nah bagaimana cara melawan itu nah itu bagian dari pertanyaan mendasar nanti dalam soal strategi ya jadi udah benar laporan identitas ya tentang substansinya dasarnya apa disitu ada urayannya kemudian juga ada soal tanggal karena untuk menguji apakah dia masih dalam konteks satu kali dua puluh empat jam ya harus dibaca saya agak kenceng ngomongin harus baca harus dibaca ya problemnya bang saya gimana mau baca suratnya aja gak ada ya minta itu gunanya lo lawyer kalau lawyer aja gak pegang apa gunanya lawyer kalau begitu minta dong kalau gak dikasih bagaimana ngamuk kalau berani bikin gara-gara nah bagus kalau bisa sampai begitu itu kan tergantung improvisasi kalau kalian berani melakukan itu kalian berani menabung tabungan yang paling besar mau laki-laki maupun kuat pengalaman saya begitu semakin konflik semakin kenceng tabungannya karena dia gak akan berani pukul kalian sebenarnya kalau kalian pinter memainkannya ya nah tangkap tahan sekarang ya di tahanan sama juga lihat suratnya sama juga yang harus kalian perhatikan itu sama tapi lihat tang tanggal dan kalau misalkan kalian memang sudah dari awal platformnya udah menentukan mau cari gara-gara sama polisi maka nasihat pertama yang kalian berikan pada klien adalah klien kan dikasih surat nasihat pertama dari seorang advokat apa kalau dia dikasih surat penangkapan surat penahanan biasanya kan main back-date kalau misalkan ke aktivis ya apalagi dia dicomotnya di 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 aksi atau di rumahnya atau gimana lagi rapat biasanya apa nasihat pertama dari seorang advokat menolak kalau dia tanda tangan setuju dong dia menolak nah cuman kalau dia lebih pintar lagi menolak disitu harus dibuat catat catatannya menolak karena saya ditangkap oleh polisi yang tidak jelas apakah dia polisi atau tidak karena tidak menunjukkan identitasnya itu kan terlihat kalian pintar tapi kalau menolak asal menolak aja ya udah bagus lah kalau saya gak mau tolak karena biasanya itu yang di dikejar oleh polisi dan dimana-mana polisi polisi bajingan-bajingan ini selalu bilang saya hanya menjalankan tugas karena menjalankan tugas kalian jadi lemah kalau menjalankan tugas makanya lo bajingan dalam pikiran kita begitu enek moyang emang kalau lo orang kecil kenapa kalau gitu lo orang kecil lo tau diri jangan mindes rakyat yang membela kepentingan rakyat nah saya menjelaskan ini supaya kalian memahami konstelasi politik politiknya puhaknya kayak begitu teknisnya seperti yang saya jelaskan konstelasinya juga begitu kenapa karena kalau kalian di daerah nanti berkoordinasi dengan teman-teman di Jakarta atas kasus ini maka isunya adalah kekerasan oleh poli polisi dan itu kita bawa sampai tingkat internasional dan ini bisa berakibat fatal pada bangsa ini contoh saya tanya sekarang kenapa tentara marinir mau latihan tanknya tenggelam mau latihan nyelem udah tenggelam duluan mau latihan terbang kapalnya jatuh kenapa embargo senjata embargo senjata kasus apa kasus tim-tim kita semua kampanye supaya menghentikan bantuan militer akibatnya membeli underdill di pasar gelap aja Indonesia gak diladenin tuh jadi disana pemain pasar gelap pun punya etika hak asasi dia gak mau kasih kebajingan tenggelam tenggelam nah tenggelam 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 kalau kasus ini kejadian lagi nanti di resmen 88 tadi malam saya didatangin petani di kediri di daerah di gunung pelut sana bisa loh pasukan seribu polisi ngepung petani disana nah coba kok berarti seribu polisi dan kemudian bertahan sekarang 400 polisi ini jam 2 diterima oleh Komnas kok oh ternyata pro oh ternyata begitu proyek apalagi sekarang jadi gak boleh ya kan mau jual aku takut ya udah petani aja lah nah jadi nah kalau itu terus dikampanyekan oleh kita karena kalian kan nanti berjaringan ini penting nih kalian berjaringan nih supaya nanti salah satu atau salah dua kalian ditangkep kalian kan yang saling kenal satu sama lain ya kan networking ini penting jadi bukan hanya saluran informasi ya kasus-kasus ini kalau kita kampanyein kita bilang data 98 itu bajingan karena dia ternyata bukan hanya menangkap teroris tapi juga menangkap aktivis dulu kan yang namanya sintong panjaitan dipuja-puja ya kan wow berhasil ini berhasil ini bantulah sama green bear saya ingat betul saya masih masih SMP ketemu sama bule-bule itu yang melatih langsung green bear di cijantung setelah saya gede mereka itu saya lawan di tim-tim udah keras nah kalau data 98 terus-menerus kayak begitu maka secara keseluruhan kita bilang stop bantuan untuk polisi karena polisi telah menjadi pelanggar hak asasi paling jago sekarang kan polisi pelanggar hak asasi paling jago walaupun mau disusul oleh milisi milisi-milisi saya kira kalau kalian juga mencatat saya kira angka untuk apa polisi pamung praja juga tinggi sebenarnya tapi catatan soal itu kan kecil sekali itu juga itu ya udah dia buruh kontrak miskin nindes orang miskin juga gimana itu bagaimana korang dia karyawan kontrak kok coba sih coba aja omongan saya bener gak karena di Jakarta aja kayak begitu padahal kalau dia padahal kalau dia mau menjadi penyidik atau penyelidik boy baca kuat pangkatnya aja tertentu gak semua polisi bisa melakukan penyidikan dan penyelidikan ini saat pol PP bisa nyita barang orang kapan aja tanpa izin pengadilan ya kan ingat itu kenapa sih John lu keras-keras begini teman-teman di saat pengangguran tinggi di kota-kota besar sektor informal itu sektor pengaman selain juga pengaman bagi kita advokat yang miskin ini karena lu makannya disitu gak di restoran gak kayak gue gue sekarang udah makannya di restoran iya kan itu bukan hanya sektor pengaman untuk pekerjaan untuk kita juga anda bisa makan 5 ribu 6 ribu itu kan karena mereka ada kan dan itu fenomena kota besar sekarang itu harus dipera gitu pakai apa ya ini jadi ini bukan hanya kasus politik gitu loh bahkan sampai dia berani mematikan orang yang saya tangani coba 2-3 in 1 itu sampai mati ponyong nanti kita tunggu lagi nanti ada bayi yang mati karena apa saya mulai melihat kalau saya kan gak mati terus kadang-kadang di jalan itu di jalan itu yang ikut menghentikan untuk terinuan saya sambil gendong bayi coba anda bisa bayangkan kalau dia lagi gendong bayi gitu digejar oleh Sakpol PP jatuh potensi anak kecil itu mati yang mau bilang itu karena kecerobohan ibunya abis sih masyarakatnya anarki giliran aparatnya itu anarki lebih dulu nginjak-nginjak hukum kemudian giliran rakyatnya bereaksi terus kita bilang anarki media juga begitu kan anarki ini rakyatnya belum ngelindungi yang salah jadi jadi penting ya ini perspektif konteks politik saya harus jelaskan sama kalian nah kalau dilihat dari disini bisa dimainkan ya disini juga bisa kalau misalkan kalian sudah melihat pelanggaran-pelanggaran disini itu semua dicatat secara teknis ya dicatat kalau kalian merasa polisinya tidak benar ini yang gak banyak advokat lakukan kirim surat kekejaksaan kirim surat ke pengadilan karena sebenarnya proses ini dibawah kontrol dari jaksa dan pengadilan cuman brengseknya pengadilannya tidak mau melakukan fungsi kontrol secara horizon saya kasih contoh kasus peradilan anak yang di lapangan terbang di Soekarno-Hatta itu kan dia ditahan oleh polisi 29 hari harusnya begitu berkas itu dinaikkan kejaksaan kejaksanya harusnya koreksi pertanyaannya adalah kenapa anak ini ditahan penahanan adalah hal yang harus dihindari sesuai dengan undang-undang perlindungan ini gak diterima bahkan dimajukan ke pengadilan berarti proses yang dibawa itu diterima di dalam proses penunt perlututan gak ada masalah kemudian dilimpahkan ke pengadilan gak ada nah sekarang mereka bilang loh cindakan pengadilan kan sudah benar karena putusannya tidak menyalahkan anak tapi mengembalikan kepada orang tua mengembalikan kepada orang tua adalah tindakan lantas pertanyaannya yang 29 hari ini yang lo bawa ini siapa yang salah gak ada yang salah konyol ini semua namanya proses pemida pemidaan kok gak ada yang salah jadi benar bismar ini harus dicopot ini harus dicopot ini kan enggak semua melindungi jadi pengadilan itu tempat keranjang sampah melegitimasi proses penuntutan dan penyidikan jadi penting kalau ada disini kalian lihat gak benar tulis kadang-kadang begini kan sekarang forumnya sangat terbatas kalau ada pelanggaran di penyidikan dan penyelidikan forumnya hanya pra-pra pra-peradilan itu mau persoalkan apa saja penanggapan dan penahanan jadi kalau orang disiksa barangnya dicolong ngambil 5 nulis 2 kayak kita makan di wartap biasa sekalian maksudnya ngejar ngejar OPM atau ngejar aktivis tapi sekalian nyolong itu banyak yang hilang itu mau dipersoalkan dimana kalaupun kalian persoalkan dia buru-buru pokok perkaranya dilimpah dilimpahkan kalian gugur sebelum berperang karena itu nasihat dari senior untuk pra-peradilan pertama majukan pra-peradilan hari senin atau hari kerja pertama jangan sekali-sekali mengajukan pra-peradilan hari kamis apalagi hari jumat wassalam loh ini gak ada di kuhab jangan lakukan hari kamis atau hari jumat karena kalau kalian lakukan hari kamis maka dia punya bukti untuk melakukan backdate atau mundur atau manipulasi jumat jumat sabtu minggu minggu yang mau mengajari saya kantongin dulu kode etik spread ya kalau pakai cara baik-baik saya kira susah harus cara nyolong atau caranya nyobong bukti yang paling penting adalah bukti XP DC cukupu yang panjang karena itulah bukti kunci sebenarnya memperlihatkan apakah surat itu dikirim dengan benar atau tidak kalau surat ini semua bisa dibilih dibikin mundur bikin mundur semua tapi ekspedisi itu gak bisa tapi bagaimana caranya dapetin ekspedisi pertama kita harus tahu siapa yang pegang buku ekspedisi artinya apa kalian bukan cuma harus memahami kuhab kalau daerah kalian itu daerah rawan perhatikan orang-orang penting yang harus kalian ambil contoh kalau pakai resmi-resmian apalagi kalian membelanya orang kaliber sanana atau kaliber gubernur Aceh yang sekarang atau wakil gubernur Aceh yang sekarang kalian kan pasti dipersulit nah sekarang gimana caranya kalian bisa memasukkan dokumen ke sana besuk aja susah pertanyaannya siapa yang bisa memasukkan kita di dalam penjara jadi itu pelajarannya jadi peradilannya siapa yang pegang buku ekspedisi gimana caranya ngedapetin kalau itu dapet gue yakin lo pasti menang gak bisa ngelak karena dia bilang udah dikirim pada tanggal sekian terkulis disitu tapi dibuka ekspedisinya gak ada berarti bohong atau palsu ini parah ya kan itu pelajaran petik peradilan nah selain itu hai anak-anak muda saya mohon dengan sangat sekaligus juga menantang walaupun peradilan itu hanya penangkapan dan penahanan tetapi kalau ada pelanggaran-pelanggaran di tingkat penyidikan dan penyelidikan maka kita harus bereksperimen untuk menyerang melalui peradilan kalau enggak kalian mau lapor mau lapor ke polisi apa peropang jeruk makan jeruk ya kan ya memang itu jalur ngelaporin keatasannya tapi biasanya kalau kasus-kasus rakyat ya itu udah diplot sama dia ya kan ngelaporin keatasannya lagi ya iya kalau dia berantem kalau enggak lu cuma ditampung ya oh iya nanti saya tampung repot walaupun itu ditempuh pra-peradilan juga ditempuh karena beberapa teman misalnya penyitaan dan penggeledahan juga di pra-peradilankan nah baru penting bekerjasama dengan universitas untuk saksi ahli dan media mah media masa pertanyaannya adalah kalau proses peradilan kita itu fair harusnya seluruh tingkatan ini harus bisa dikoreksi harusnya kalau tidak maka ada kesewenang-wenangan sekarang yang ada adalah bertingkat ini yang ngawasin ini 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 yang ngawasin ini tapi kalau ini enggak jalan itu segimana putusannya tetap membenarkan yang di bawah karena itu kuhapnya harus diperbaiki semua tingkatan harusnya bisa diuji kawan-kawan sekalian ada hal yang mendasar yang enggak pernah dipersoalkan oleh pembela hak asasi dan semua semua advokat di Indonesia kamu tahu yang paling murah sekarang apa? paling murah dari segi hak asasi merampas kemerdekan perampasan kemerdekaan karena itu mari kita sama-sama berjuang supaya yang namanya kemerdekaan dan kebebasan itu kan hakiki yang enggak boleh hilang dalam kondisi negara apapun gitu loh terus kita serahkan karena berdasarkan kuhap maka penahanan atau perampasan kemerdekaan orang harus ada ujiannya dong dia sah enggak kalau enggak ya sekarang ini transaksi ya kan ditahan dalam rangka supaya nanti disogok nanti dilepas jadi komoditi ini jadi ruang ruang abu-abu abu-abu hitam pekat isu perlawanan ini adalah perampasan kemerdekaan itu yang sekarang mau dirampas dengan alasan teroris dengan alasan stabilitas negara dengan alasan provokator apa sih kalian misalnya kalau kiri udah enggak ya malah kanan sekarang alasannya kan macam-macam orang boleh dirampas kemerdekaan maksudnya ditangkep dan ditahan harus ada forumnya yang bisa menguji nah dulu itu namanya hakim itu yang harus diperjuangkan jadi ada forum untuk menguji supaya polisi tidak sembarangan menangkap dan menahan orang supaya itu jangan dijadikan komoditi ya sekali lagi pra-peradilan walaupun administratif itu penting intip buku ekspedisi ya nah lanjut pelajaran pertama ini udah lewat udah lewat nih penahanan nih udah ditahan orangnya saya tanya sekarang kalau kalian mau lulus entah itu waktu kuliah di fakultas hukum atau kursus di PKPA kalau orang mau lulus maka dia harus belajar kalau dia mau belajar dia pakai apa pakai apa dia kalau dia mau lulus dia harus belajar apa yang harus dipelajari materi ya kan materi terserah mau dari mana nah kalau kalian mau menang bela orang ya sidangnya jago itu kan butuh materi dimana materinya ah dimana dimana dapat kronologis BAP berita acara pemeriksaan berita acara pemeriksaan wajib atau kebaikan hati wajib jadi advokat yang baik untuk memenangkan perkara dia harus pegang BAP B B A P sekali lagi B A P tolong perhatikan istilah-istilah saya jangan main-main yang dimaksud BAP bukan hanya BAP pemeriksaan tersangka karena disitu kalian akan lihat surat perintah ini surat perintah itu penggeledahan penetapan ini penetapan itu banyak advokat enggak punya BAP bahkan begitu dia minta BAP dia dipecundang oleh bukan kalau masih polisi sama kalau di polisi kan bakal turunan-turunan dari tersangka kalau saksi dia enggak akan kasih kan jaksa apalagi biasanya dia dipecundang oleh panitra apalagi advokat miskin kayak lo biasanya dia bilang apa mana dulu duitnya ya kan mana duitnya panitra tuh mana duitnya baru lo dikasih BAP ini saya harus jelasin supaya kita sama-sama ngantemnya gue sekarang udah lebih mudah oh berapa ya bikin kwitansinya tadi minta berapa 500 ribu nih gue kasih sejuta bikin kwitansi nah pertanyaan kalau dia enggak mau terima lo gue kasih minta 500 gue kasih sejuta enggak mau jadi sebenarnya berapa itu bingung dia gue izin hakimnya ntar gue kasih sejuta nih gue bilang sama dia bingung dia daripada kita ajak berantem ya kan sekarang gomong saya lapor pak hakim saya minta turunan BAP dia minta 500 saya kasih sejuta dia enggak mau panitra lo dipecundang oleh panitra ya gue enggak mau kelihatan miskin ya mau harus kelihatan kaya dia minta 500 kasih sejuta kalau dulu kan kita terkenal ini prodeo LBH ini ya lo LBH LBH aja sidang akhirnya enggak ada BAP kalaupun itu tidak dapat maka apa yang harus kalian lakukan pada sidang pertama kalau itu tidak dapat kalian tetap dipecundangi karena ini penting betul karena dia takut apa yang kalian lakukan pada saat sidang pertama ya apa yang harus kalian lakukan sidang pertama biasanya pembaca sebelum sebelum dakwaan apa sebelum dakwaan biasanya hakim ngapain ini pernah sidang enggak sih belum ya oh belum sorry sorry gue salah sorry sorry pertanyaannya loncat ya tapi harusnya kalian ngerti biasanya sidang pertama setelah semua ada terdakwa datang yang ditanya adalah soal sehat dan tidaknya terdakwa pada saat hakim menyatakan itu harusnya pengacara inter interupsi mempersoalkan soal BA BAP kalau belum ada karena tadi kalian bilang BAP itu wajib maka harus minta penundaan sidang kalau enggak kalian lah makhluk paling lemah di perajilan itu ya kan tapi kalian bilang kan kalau mau lulus harus ngasih materi lo kalau kalian sadar begitu dapetin dong materi jangan nyontek lo mau nyontek kemejak sama hakim ke laut aja lo karena kalau pun dakwaan dibacakan pada sidang pertama lo gimana mau eksepsi paling lo dapetin dakwaan aja oh iya semuanya udah mulus karena gak pegang BAP di dakwaan itu dikatakan bahwa memimpin dan menyuruh membakar gudang milik bulo di BAP enggak ada lo gimana mau eksepsi oh iya bagus juga nih dakwannya lengkap nih identitas sudah lengkap kayaknya gue ngerti udah nih cerita yaudah mampus aja yang dipelak petani buta huruf lagi selesai jadi BAP yang paling bagus harus adalah pada saat ini kesini kan ini berarti dakwaan dan BAP disitu lo harus kirim surat untuk mendapatkan turunan kalau melanggar maka dieksepsi logikanya begini proses peradilan yang benar harus dijalankan secara benar kalau dia melanggar ku hak benar apa enggak enggak benar jadi apakah dia mendapatkan bantuan hukum boleh dibesuk BAP berkomunikasi dengan keluarga itu kan hak-hak yang ditulis di puhak nah kalau itu dilanggar enggak semuanya bisa dibawa ke pra-pra itulah yang membedakan lawyer hak dengan lawyer profit kalau lawyer profit yang gitu-gitu jangan dipersoalkan yang dipersoalkan adalah menjaga hubungan baik dengan polisi jaksa dan hak hakim kan gitu pelajaran kedua dari BAP baca lu jangan males itu ada dua satu baca prosedur nah itu penangkapan penahanan macam-macam itu penyitaan yang kedua baca substansi substansi itu apa peterangan saksi ya kan cerita-cerita itu baca kalau enggak yuk mau gimana mau menguji ya baca prosedur substansi prosedur laporan penangkapan penahanan ya polisi yang berwenang nah kalau itu semua sudah didapatkan maka sidang pertama selesai membacakan dakwaan apabila prosedur dan substansi serta dakwaan itu ada kelemahan maka kita akan mengajukan eksepsi eksepsi dalam perspektif pengacara pembelahan adalah panggung dia bukan hanya sesuai dengan kuhab tapi itu kita bisa jadikan alasan pertama untuk menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi eksepsi itu dan biasanya eksepsi kita pasti dito kita udah pasti kita udah tau apalagi kasus-kasus tapi itu jadi dokumen hukum yang resmi yang pada tingkat diplomatik itu bisa kita jadikan dokumen untuk mengadu ke kemana-mana ke masuk dunia internasional karena itu dokumen hukum kalian kan bisa dituntut karena panggungnya eksepsi ya kita pake eksepsi kalau panggungnya perak-peradilan ya pake perak-peradilan jangan kalian mengada-ada walaupun idenya bagus tapi kalau gak ada dasarnya kalian akan dibilang orang gila dia dia boleh aja bilang oh eksepsinya ngawur karena isinya tidak sesuai dengan apa yang diatur di kuhak ya silahkan aja pengadilan ini kan bukan hanya untuk mengadili dan menghukum orang tapi mengungkap untuk mendapatkan kebenaran mata material kebenaran material berarti bukan hanya sekedar BAP itu dipenuhi dakwaan itu dipenuhi ya kan loh supaya apa supaya hukum tidak dijadikan alat politik untuk menindas rakyat yang memperjuangkan hak oh iya saya ingat judul pengalaman saya ini sharing pribadi bagi saya menulis-nulis kayak begitu itu seni atau kalau kalian pencinta musik anggaplah kalian sedang bermain musik bermain jazz ya kan berimprovisasi dengan baik judul itu penting misalnya saja karena yang dibela ini perempuan yang berdemonstrasi untuk memperjuangkan hak dan reproduksi maka judulnya rahim diadili judulnya harus nendam judulnya itu memunculkan angle-nya kuncinya itu apa dan itu isunya harus hak asa rahim diadili misalnya misal misal yang kedua yang ada hubungannya dengan judul saya biasanya mengutip satu puisi atau satu kata-kata pintar misalnya saja waktu saya membela teman-teman gang saya mengutip satu puisi dari satu tokoh di Aceh judulnya seperti Belanda jadi saya menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum itu seperti zaman Belanda jadi puisi itu itu nangis saya baca ini saya baca judulnya dulu mengadili tokoh melawan penjajah seperti Belanda saya baca ya udah seni aja ya kan mana pernah dia dengerin eksepsi itu ada puisinya ada judul kayak begitu itu kan dia kaget tapi tapi itu besoknya intel akan banyak karena dia kelas keliatannya aja seni tapi itu masuk coba kalian misalnya baca gak usah kutip aja itu syairnya Renra soal lison tinggal kalian ganti berapa banyak itu anak yang putus sekolah berapa banyak pengangguran tinggal kalian ganti aja syair Renra yang di aransmen yang punya kita ketawa dulu ya gak ketawa dulu ya bisa apa nih maksudnya supaya jumlah anak jumlah penganggurannya diganti sesuai dengan perkembangan sekarang kan karena pengalaman-pengalaman itulah maka saya orang desa sampai itu sayang sama saya karena dia berpikir bahwa jiwa dan aspirasi dia kalian bawakan itu di sidang pengadilan padahal gue ngutip ya kita kan pengutip sebelum pengutip pengutip kita nah itu penting jadi bagi saya itu seni ya seni ya dan kalian ingat dari segi keilmuan apabila kalian mampu mengutip atau masuk pada bahasa-bahasa kebudayaan atau bahasa-bahasa seni maka kalian sebenarnya masuk pada jantung perasaan rakyat itu sendiri nah tinggal kita poles kuhab dan perasaan rakyat itu kita poles jadi seni apakah itu di eksepsi atau di pledoy nah kalau kalian merasa bahwa itu substansi maksud saya keterlaluan maka harus diskusi dengan klien dan diskusi dengan organisasi supporting ya kan biasanya kita tim itu kan ada yang support untuk mengambil langkah-langkah non-litigasi misalnya apa misalnya si terdakwa tidak mau sidang menunggu pengajuan atau putusan banding yang diajukan oleh tim penasihat hukumnya atas eksepsi yang diajukan nah wartawan kan antar-antar tanya kenapa itu begitu mendasar nah jelas sindang itu kalau tertutup mau yang terbuka terbuka itu butuh skenario agak canggih lihat kapasitas si klien kalau si klien ternyata bisa bermain di panggung maka dia hadir sidang tapi dia pidato saya tidak menghadiri sidang ini karena sidang ini sidang brengsek karena menutup penyiksaan ini maka dengan ini saya walk out sambil menunggu putusan pengadilan tinggi keluar si lawyernya walk belakang-belakang jagain maksudnya supaya gak dipukulin polisi tenang-tenang bikin ribut silahkan new content of court baru kita bilang mana yang lebih content of court menyiksa orang dengan melanggar UHAB atau orang yang merasa dirinya ditindas tapi prosedur ini tidak meng-cover dia makin diadili makin bagus makin naik isunya si lawyer juga harus pintar klaim saya merasa ini penting sebagai titik tolak penegakan hukum di Indonesia wuuh adanya dia padahal dia cuma ngambak tapi bagi saya biasanya pembela kasasi hal-hal yang substansi itu penting misalnya kalian kalian udah ditangkep kalian sudah besuk setelah dibesuk malamnya dipukulin nah tinggal lihat kemampuannya jadi kalau kemampuan kalianmu lemah sekali maka harus advokat yang agak aktif misalnya ya misalnya mengajukan banding dengan melakukan prosesi demonstrasi main lah disitu ya kan tidak atuh apa-apa yaudahlah itu harus dilatih artikulasi karena kalau kalian sidang di NK juga begitu kan nanti berdebat arah pengadilan kan dinamis nggak pasif gitu loh kalau kalian mengacu pada internasional sekarang sidang semua dinamis kenapa kalau dinamis diuji gitu loh kalau menggunai pasif tertutup diem-diem nah bau busuk biasanya jadi ada kecebrungannya begitu jadi latihlah artikulasi itu penting nah disitulah kalau kalian jago biasanya advokat yang jago pada waktu dia orasi bahasa rakyat dia keluarin misalnya di foto saya demonstrasi di pengadilan Tata Usaha Negara ya kita silahin pengadilan liar langsung langsung naik ini kita hancurin nggak udah gitu udah tidak terserah kalian itu itu teknik ya mengolah karena itu tadi saya selain kuhap perspektifnya saya harus kasih lihat supaya atmosfernya kalian terasa oh ini loh persoalannya oh secara sistemik kalau kuhapnya ya begitu lo bolak-balik lo bolak-balik ya kuhap ya begitu lo mau belajar di bawah pohon asem sama belajar di kolom nyumbatan sama di pakota hukum pakai AC ya itu kuhap sama aja ini kaitan dengan alat bukti alat bukti iya itu terkadang saya penyelaman waktu masih jadi asisten itu kan bang itu terkadang kejebak sama barang bukti bang karena barang bukti kan ditemukan pada saat kejadian beda dengan alat bukti sekarang kita bingung karena ada barang bukti yang kita tidak tahu datang dari mana mungkin ada trik-trik tertentu untuk menghadapi kondisi seperti itu sederhana saja kalau kau bicara barang bukti itu kan ada prosedurnya kalau itu tiba-tiba ujung tanpa prosedur tolak nah pertanyaannya pertanyaannya ya pertanyaannya itu tadi kau udah jawab ya bukunya ada di BAP tapi pertanyaannya adalah barang bukti yang mana yang tiba-tiba muncul berarti jawaban pertama adalah barang-barang bukti yang tidak tertulis di BAP ya kan pertanyaan berikutnya kalau itu tidak tertulis di BAP harus diuji lagi kapan dia muncul karena bisa saja dia muncul belakangan tapi dia sesuai prosedur misalnya misalnya saya bela klien saya yang A si petani ya kan pada waktu ini sudah sedang diproses si B yang buron belum ketangkep pada saat ini baru mau dimulai dia ketangkep dapatlah bukti baru ini kan bisa muncul tapi pertanyaannya bagaimana prosedurnya tidak ada satupun barang bukti yang tidak melalui penetapan pengat jadi tidak bisa jaksa ujuk-ujuk karena ini ketangkep pindahinlah dari sini ke sini gak bisa harus ada prosedurnya tapi ada barang bukti yang bisa tiba-tiba muncul di pengadilan yaitu kalau itu diajukan oleh pengat cara gak ada di BAP tapi kita merasa itu barang bukti kita ajukan itu dan kalian kalau mengajukan itu majukanlah pertama kali di eksepsi gak ada di KUHAK ya kan bukan cuma jaksa yang punya barang bukti kalian juga punya misalnya ya majukan itu di eksepsi ya jadi pertanyaanmu itu bermata dua ya nah sekali jadi jawabannya adalah barang bukti itu harus prosedural kalau bicara alat bukti sebenarnya kita sudah bicara proses pembuktian apakah barang bukti yang diajukan di pengadilan itu yang sudah sesuai dengan prosedur bisa menjadi alat bukti dalam proses pembuktian di pengadilan gitu itu intinya jadi cikal bakalnya adalah barang bukti ada di BAP harus lewat prosedural dan pasti penetapan pengadilan kalau barang bukti tiba-tiba di belakang gimana nah untung dong lo iya dong untung kan pertanyaanmu itu ada dua mata mata yang pertama ini kan banyak apa pendengar hukum jual beli barang bukti kalau lo mau beli ekstasi yang bagus belilah di Poles serius gue serius gue iya nah tinggal pertanyaannya lo mau meledakan ini hanya masalah itu atau lo mau ngomong struktural paham maksud saya kalau yang lo mau tembak adalah perdagangan barang bukti itu kan berarti struktural ya kan harus diinvestigasi prosedurnya kayak apa sehingga anda bisa bicara di dalam laporan dan kepada publik bahwa ini struktural sistem nggak bisa misalnya gini kasus dua jaksa jual barang bukti ekstasi itu struktural karena ada jabatan dia dan teknik mengambilnya karena yang megang barang bukti bukan dia kok bisa jaksa itu ngambil barang itu kan struktural karena ada kekuasaan disitu tapi kalau kamu tidak melihat itu ya itu hanya jaksa nyuri barang bukti jadi begitu jadi kecil jadi cara melihatnya ya nah yang itu soal sistem yang pertama struktural ya nah yang kedua pertanyaanmu itu yang menyangkut substansi kalau yang menyangkut substansi bagi saya kalau barang bukti itu barang bukti yang membuktikan klienmu barang buktinya hilang syukur karena jaksa nggak bisa membuktiin ya tinggal kita tanya mana barang buktinya kok bisa hilang todoh anda sengaja menghilangkan itu ya karena barang bukti itu tidak sah nah misalnya padahal sah tapi karena lo udah tau hilang lo jerokin jaksa lo banting sekalian ya kan inilah sidang ini banyak manipulasinya barang bukti kok bisa hilang ya dengan penting juga aktif saya jadi pusing sidang seperti ini majelis bagaimana barang seperti sepenting itu bisa hilang di tangan seorang jaksa mau kayak apa peradilan ini bahaya jadi peradilan ini mengadili orang tanpa bukti majelis ada pak yang untuk kasus bukti yaitu kan barang bukti alat beratnya itu yang memang sudah ada di lokasi terkampungan itu ditahan cuma dengan tali ratia tapi oleh pengadilan ini diizinkan diambil oleh anaknya sementara ini bukti di pengadilan nah akhirnya itu hilang nggak sampai sekarang nah hajar hakimnya berarti itu berarti jawabannya dua itu struktural karena kok bisa pengadilan memberi memberikan kewenangan pada orang untuk mengambil barang bukti berarti kalau dia mengambil itu pakai penetapan pengadilan ternyata dia nggak pakai pakai konspirasi bongkar konspirasinya kenapa dia bisa ngambil padahal itu sudah dikeluarkan penetapan kok bisa penetapan dihabil sama preman pasti preman ini ketua pengadilan negeri malam karena ketua pengadilan negeri siang itu bapaknya ketua pengadilan negeri malam anaknya kadang-kadang gini kadang kita untuk menarik perhatian suka serius kadang suka melecehin jadi lucu oh rupanya di daerah saya ini pengadilan negeri ketua pengadilan negeri ada dua ketua pengadilan negeri siang karena ketua pengadilan negeri malam ketua pengadilan negeri malam anaknya ngatur-ngatur ketua pengadilan negeri siang bapaknya sidang-sidang gitu itu kelihatannya ngomongnya tapi itu kan menggambarkan praktek kan atau oh rupanya ada sidang di kamar ada sidang di ruang sidang sidang di ruang sidang dipimpin oleh majelis hakim sidang di kamar dipimpin oleh bapaknya karena yang sidang adalah suami istri jadi yang menentukan itu rapat di tempat tidur suami sama istri kita mengetahui alat bukti itu kan ada beberapa seperti keterangan saksi ahli surat petunjuk dan keterangan terdakwa nah ini kaitannya dengan bukti permulaan bang misalnya di tingkat penyidikan itu kan seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka bisa memenuhi bukti permulaan nah jadi kita sering itu ketemu dengan penyidik atau polisi pada saat dia menetapkan atau tidak dalam konteks kasus kita berdiskusi dengan mereka jadi pemahaman mereka itu bukti permulaan itu termasuk barang bukti nah sementara di alat bukti kan kita tidak pernah tahu barang bukti dan barang bukti itu tidak bisa dikatakan sebagai alat bukti karena sesuai dengan alat-alat bukti di dalam kuhab itu kan ada saksi yang tadi disebutkan nah itu bagaimana bang kedudukan barang bukti ini di dalam bukti permulaan itu menentukan seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka oke saya bahas teori dulu apa bedanya soal bukti ini apa bedanya bukti penangkapan dengan bukti penahanan kalau penangkapan buktinya bukti permulaan buntutnya sama bukti permulaan yang cukup bahasa puhaknya apa aja bukti permulaan yang cukup tidak ada penjelasan tapi biasanya itu dia dua tapi polisi biasanya mengandalkan apa laporan laporan satu yang kedua keterangan saksi jadi itu main minimal padahal sebenarnya dia pegang adalah laporan intek intek di jen cuma dia gak tunjukin nah kalau orang ditahan dia harus baca kalau orang boleh ditahan kalau no teori ini teori bukti yang cukup nah bukti permulaan yang cukup sama bukti yang cukup nah disitu disurat itu baik penangkapan dan penahanan dikatakan dia punya bukti permulaan yang cukup untuk nangkep orang dia boleh sesuai kuhan nahan orang gak boleh karena dia harus mengatakan bukti yang cukup enggak tapi dipertimbangkan kan udah dijelas masuk gak iya tapi disitu dua-duanya ditulis bukti permulaan yang cukup di baik penangkapan maupun penahanan jadi kesalahannya ada di soal pernah penangkapannya enggak tapi pertanyaannya bukti permulaan yang cukup tadi kalian sudah jawab sekarang bukti yang cukup itu apa dia tidak bisa hanya laporan dan keterangan sak harus ada bukti yang lain dari antara sekian itu maka biasanya kalau itu menyangkut poster dan statement biasanya disitu ada keterangan ah bahasa kalau gak ahli bahasa ahli politik pasti itu dalam kasus-kasus politik kalau yang dipersoalkan spanduk atau statement atau omonganmu di media masa pasti dia undang saksi ahli supaya bisa menahan menahan kalau misalkan seorang terdakwa dibuatkan berita acara pemeriksaan kemudian setelah selesai dia baca BAP itu tidak sesuai dengan keinginan dia boleh gak dia menolak kalau dia menolak apa prosedurnya bikin BAP penolakan nah kalau tersangka aja bisa menulis BAP apalagi pendampingnya yang gak ada di atur itu hal kalau misalkan kalian penakut ya bikinlah BAP penolakan dari pengacara walaupun itu jadi kelihatan bodoh kalau mau main analogi ya kan terdakwa aja boleh punya hak ingkar hak diam dan hak menolak BA BAP disitu ditulis karena itu hati-hati pelajaran yang harus kalian katakan kepada klien pada waktu diperiksa itu hati-hati kata demi kata diperiksa kalau itu tidak sesuai coret karena itu penting pengacara bawa pulpen kenapa? karena kalau misalkan jadi jangan jangan kalian ngomong si klien itu ngomong lisan ini ganti enggak begitu seret gitu kayak dosen kejam yang menginskripsi begitu udah dicoretkan berarti tidak setuju iya dong tapi kalau lisan-lisan aja lo apa buktinya gitu loh ini teknik ini coret seret dikatakan oleh tersangka itu yang ditulis bukan mau-maunya bentang-bentang dia kuasai laptop terus dia yang ngarang-ngarang sebelum saya kesini ada kasus sudah berapa minggu lagi tapi tidak jalan gitu karena kasus pembunuhan Pak tapi rapi juga pembunuhannya pihak polisi itu kiblatnya dari pihak dokter yang memvisum itu pasien atau korban dari dokter itu sendiri tidak mengatakan itu pembunuhan padahal jelas-jelas walaupun dilihat oleh kasat mata mata telanjang begini itu adalah bentuk-bentuk kekerasan baik benda tumpun maupun benda apa namanya senjata tajam bagaimana bagaimana kira-kira jalan keluar bagi kita yuk pegang visumnya gak kalau yuk gak pegang visum terus berdebat sama orang yang punya visum yuk katanya-katanya pasti kalah terus pertanyaan pertama kalau pembunuhan itu pasti orang mati kan ya dok mati kan ya nah pertanyaan pertama dia mati karena apa pukulan ada 100 tusukan ada 50 tusukan yang mana yang mematikan pukulan yang mana yang mematikan iya dong kata kunci dulu wah ini ada 100 pasti mati pak ya loh ahli kan gak gitu forensik kan ada akademisnya ya kan pukulan tumpul yang mana yang mematikan tusukan yang mana yang mematikan pukulan ada 50 tapi pukulan yang persis di belakang kepala yang memecahkan otak belakang ah pertanyaan berikutnya kenapa yang dipukul otak belakang itu kan nanti akan akan menjawab judul pembunuhan jadi awalnya visum ngomong soal kematian baru ngomong soal pembunuhan pembunuhan itu cerita itu dulu disisir teknis jangan loncat ya nah pertarungan anda adalah pertarungan disaksi ahli yang menjelaskan visum tapi lu jangan bertanya sama gua lu jawab ada visum padahal lu gak pegang visum lu pinter ngeles namanya pegang itu visum sehingga lu tau ya kan lukanya ada berapa pasti di visum itu harusnya dijelaskan dia mati karena apa pukulan yang mana harus jelas nah kalau lu dapet visum kan lu udah dengar kan saksi ahli dari pihak polisi bawa ke ahli forensik yang lain minta pendapat ini kalau visumnya kayak begini ini gimana kalau ternyata lu kalah lu cari lagi ini visum kayak gini bener apa enggak gitu kalau lu udah kalah isi main di prosedur ini kalau visum kayak begini ini bener gak nih kalau dia bilang wah ini gak bener nih visumnya harusnya visum tuh begini begini lo jangan serang substansi lo serang kelemahan dari visum berarti visum itu gak bener gitu loh ya dong karena kalau lu substansi lo kalah karena harus begitu ya jadi satu-satu diurai kata kuncinya adalah visum karena gue yakin saksi ternyata lu gak ada alat bukti lu berarti cuma mayat dan visum sama keterangan ahli tiga itu udah mayat gak mungkin bunyi ya kan yang harus bunyi adalah yang meriksa mayat meriksa mayat hasilnya dua visum dan keterangan ahli nah sekarang di pengadilan teman-teman sekalian usahakan sidang itu tidak melulu sebagaimana proses jalannya sidang dan sesuai dengan tingkatan-tingkatan itu kalau itu artinya apa bedanya sidang perkara perceraian dengan perkara apa yang kalian tangani ya sama aja semua prosedura BAP nya sudah sidangnya ya sudah baca indakwaan eksepsi pemeriksaan tersangka atau terdakwa kemudian saksi yang memberatkan saksi yang meringankan pemeriksaan terdakwa tuntutan pemilaan replik duplik putus selesai tapi ada yang penting misalnya saksi ini mengarang mengarang maksudnya apa yang dia lihat eh apa yang dia ceritakan sebenarnya dia tidak melihat dia karang misalnya kasus profit lah cerita kasus profit dia supir dia supir sebenarnya tapi dia harus di kasus saya di Solo saya menang ya kasus ini ya tapi ini ada ilmunya dia supir tapi di BAP-nya dia bisa menjelaskan nomor biliet giro ya nomor biliet giro maka kalian jangan emosional kan biasanya kan pengacara bertanya belakangan setelah hakim danjak kalian baikin dulu tanya berapa tahun kamu menjadi supir sekian tahun berapa gajinya istrimu ada berapa ini 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 tidak ya dia jelaskan oh dari mana kamu tahu biliet giro ini saya tahu pak karena saya yang pegang saya ini saya ini oh begitu jadi kamu tahu ya biliet giro itu B ini ini iya coba berapa nomor mobil mobil yang kamu bawa enggak tahu enggak tahu wah harus secer habis anda supir ya tapi mobil yang anda bawa aja anda tidak tahu tapi bilio anda tahu bilio giliat untuk apa nah disitu harus raja tega karena biasanya advokat ham kalau ke orang kecil kasihan habisin anda sudah disumpah loh saya minta pada majelis hakim perintah tahan karena nomor biliet giro dia tahu nomor mobilnya dia enggak tahu saya pernah tahun 2000 tahun 97 98 mengajari semua mahasiswa kalau sidang di pengadilan dia ditangkep diadili semuanya berdiri di atas kursi belakangin hakimnya terus kemudian nyanyi joget-joget itu pidato-pidato kemudian satu orang bilang silahkan majelis hakim ponis kami memang bersalah silahkan habis itu saya banding kanan banding semua wah melu panitra banding menyiapin berkas lo ponis aja silahkan enggak ada masalah lo kalau begitu semua pengadilan rontok enggak rontok kenapa? karena kita suatu itu bilang semua itu peradilan politik ide orang lo gila loh rejimurna baru itu semua dipakai yaudah adili aja joget-joget begini akhirnya putusannya apa? bebas karena pengadilan lama-lama merasa bahwa dia dipakai dia juga kok gini ya ya lo putusin aja aku gak pedulin itu juga bagian dari ruang yang bisa kita gunakan asal Anda memainkan sesuai dengan tingkatan hukum Aca kalian hanya bisa memaksimalkan dari mulai sini sampai sini karena banding dan kasasi tertu tutup banding dan kasasi biasanya dipakai untuk kampanye di tingkat nasional dan internasional nasional jadi kita minta tolong amnesti dan institusi lain untuk menekan pemerintah Indonesia atas kasus-kasus yang terjadi ya jadi kalau mau bermain nah ya ya gak apa-apa ya kalau mau bermain main sungguh-sungguh di atas panggung maksimalkanlah dari mulai pengadilan sampai soal penyelidikan cukup punya ruang untuk itu ya jadi antara advokat sama terdakwa harus satu peting mata uang jadi kalau terdakwanya udah radikal lo harus lebih radikal ya kan ini terdakwanya main advokatnya enggak ya lama-lama lo cabut kuasanya ya udah mau ngokok makan janganlah ini belum bulan kuasa soal barang bukti tadi sudah ya ini barang bukti yang ada BAP-nya tiba-tiba dia munculin barang bukti di atas meja yang enggak ada barang buktinya pertama interupsi dulu tanya yang ini nih mana nih mana di BAP-nya barang bukti yang ini gitu tanyain gitu halus aja kan gak usah perlu motot-motot capek-capek tanya barang bukti yang ini mana penetapan pengadilannya mana nah begitu dia bilang oh enggak ada baru cecer habisin jaksanya supaya begitu mempersoalkan yang ini dia secara psikologis sudah nyalun gitu dong mainnya mungkin sederhananya kalau misalnya saksi itu strategi kita yang pertama mungkin mendiskualifikasikan dia sebagai saksi kalau memang tidak berhasil kita mendiskualifikasikan keterangannya gitu ya tapi bisa juga kau mengiring sesuai dengan penginginanmu kalau kau kuasai bisa juga begitu kan sangat tergantung pada itu makanya harus kontrol persidangan lihat omongan dia nah kau baru bisa lihat omongan dia kan salah satu bandingannya adalah antara omongan dengan BA BAP karena BAP dia itu kan dasarnya dakwan nah padahal di KUHAP adalah apa yang dia katakan di dalam persidangan itulah yang menjadi alat bukti nah disitu kau mainkan kadang-kadang jaksanya nakal sebelum sidang dia bilang apakah ini tanda tangan saudara nah itu ya kan nah sekali-sekali atau jangan sekali-sekali terus-menerus tanya maksud pertanyaan jaksa itu apa apakah dia mau mengatakan dengan tanda tangan itu ini barang bukti BAP ini barang bukti saya perlu jelas dulu nih dari dari jaksa supaya kita punya persamaan KUHAPnya supaya jelas dan jaksanya apabila perlu bisa kita keluarkan dari longsidap minta suratnya surat penunjukkan buat di sebagai ya jaksa sekarang ada teknik baru jadi begini biasanya kalau kasus-kasus gede ditangani oleh Kolda dia koordinasinya kan dengan kejaksa anti nah orang yang menangani di kejaksa anti bukan dia yang sidang yang sidang itu atas perintah karena itu dia muka tembok maka pertanyaan seperti itu penting anda ini jaksa yang memang ditunjuk atau jaksa boneka tapi dia bisa marah kenapa begitu yang majelis sekarang ini makin sering yang melakukan siapa yang bertanggung jawab siapa biasa kami ini lawyer ham jadi biasa menangani orang-orang yang melepas tanggung jawab biasanya kan prajurit yang usul maju karena saya lihat jaksa ini saya tanya dia gak ngerti apa-apa dia selalu mainnya aja BAP BAP gimana kita mau menemukan kebenaran mater ya majelis bisa sesat kita semua itu latihannya ya di sini jadi pengalaman kalian aksi pengalaman kalian berdiskusi dengan orang yang buta huruf dan kalian merasa primitive itu penting kalian alami karena disitulah proses tabungan tapi juga itu juga tidak ada artinya kalau kalian tidak reflektif harus reflektif baru jago ada pertanyaan soal trik di ruang sidang yang gak berat sebenarnya hakim kalau jaksa itu agak lebih relatif bisa dilawan ketika posisi hakim yang memang sudah tidak fair itu yang kadang-kadang mengirimkan kita untuk mengungkap kemenurian materi saya saya jauh pakai teori dulu pertama pada dasarnya memang hakim tidak boleh dimusul hakim itu harus dipelajari karakternya ini teori tapi kan banyak kasus-kasus rakyat hakim ini juga sudah terkena terkontaminasi karena dia pernah menghadiri rapat koordinasi ya kan apa yang namanya muspida muspika segala macam itu ada dapat koordinasi karena kalau dia coba-coba tidak dengerin kapolres atau kapolda pada satu waktu dia nanti membutuhkan mereka polisinya juga gak mau jadi itu pasti ada take and give karena sistem peradilan kita itu belum check and balance jadi jaksa masih dianggap anak kandungnya hakim kadang-kadang hakimnya mengambil alih apa yang menjadi tanggung jawab jaksa jadi itu memang problem karena itu kita harus memperjuangkan bahwa kita ini aparat penegak hukum karena itu sistemnya harus check and balance sistem jaksa dan kita berada pada posisi yang sama hakim berada pada posisi yang yang berbeda bukan berarti jaksa koordinasi dengan hakim terus kita gak punya jalur koordinasi gak benar itu puhaknya harus dirubah intinya adalah seluruh langkah penegakan hukum harus bisa diuji di forum pengadilan jangan kasih satupun hak prerogatif kepada aparat penegak hukum kalau dikasih maka akan jualan pasti dimana-mana begitu itu tidak bisa diuji dan dipertanggungjawabkan artinya apa kalau tidak ada proses transparansi dan akuntabilitas dan itu forumnya terbuka maka biasanya disitu akan ada pasar gelap keadilan kira-kira gitu kalau ngomong sama media begitu pasar gelap keadilan yang berbau busuk lebih busuk dari pasar ikan karena bau bangke disitu nah jadi prosesnya itu yang perlu saya harus menjelaskan karena banyak aktivis main tabrak ini hakimnya hakim juga gak benar saya mau menjelaskan cara berpikir hakim menurut versi saya yang saya pelajari gitu ya kalau memang dari awal ini mau dijadiin panggung tabrak terus aja hakimnya hajat jika perlu laporin ke hakim pengawas dan lain sebagainya supaya yang kita laporkan bukan hanya polisi dan jaksa tapi peradilannya juga peradilan politik yang sesar peradilan politik yang sesar yang kedua yang perlu saya harus jelaskan begini biasanya hakim itu selalu pikirannya formal legalistik pasti positifistik karena itu dia akan kejar unsur unsur itu ada hubungannya dengan barang bukti dan alat bukti maka bertarunglah disitu bertarung disitu nah yang ketiga yang saya mau katakan juga adalah bahwa setelah dia unsur-unsur ini ada hal yang kita tidak bisa intervensi karena ini wilayah abu-abu sama seperti waktu penangkapan dan penahanan hak prerogatif dari polisi yaitu apa yang namanya keyakinan hak itu susahnya nah untuk menghancurkan keyakinan hakim itulah kalian harus membutuhkan dua institusi pertama laporin ke komisi judicial kedua main sama wartawan supaya wartawannya mewawancarai langsung hakimnya apa yang mau diwawancarai kalian kasih puding dong ke wartawannya misalnya soal keterangan saksi atau barang pipi itu yang gak jelas kalian bikin tertulis atau bila perlu di briefing wartawannya dia kejar hakimnya sehingga hakimnya mau gak mau merasa bahwa dia dikontrol oleh orang lain kan disitu letak slipnya pasti dia akan berlindung dibalik keyakinan hakim sama kayak polisi itu kan hak prerogatif polisi apa yang namanya keyakinan hakim main disitu nah problemnya adalah kita baru saja kalah dengan dipangkasnya kewenangan komisi yudi siap akhirnya jadi yudi dan siap tapi biasanya kalau kita laporkan itu secara terbuka dia juga hati-hati dia juga hati-hati jadi itu teknik yang bisa dicoba dilakukan karena itu mari kita sama-sama menggempur hakim supaya makin banyak hakim yang terbuka ditindak karena sekarang penindakan kayak kemarin diumumkan ada 11 hakim namanya tidak diumumkan itu penting juga untuk memperlihatkan bahwa hakim pun bisa disentuh karena dalam proses penegakan hukum dan itu asas hukum pidana panger makan tanaman hukumannya harus lebih berharap ini enggak panger makan tanaman makin susah kan gitu malah pelapornya malah yang kena budaya kita masih begitu nah itu harus kita lawan dalam sistem demokrasi yang seperti sekarang ini dimana seluruh pemilihan menggunakan uang maka salah satu yang paling buruk terkena kontaminasi itu adalah penegakan hukum itu yang paling buruk coba lihat angkanya antara angka ngurus kasus dengan angka pencalonan camat dan bupati itu fantastik bagi aktivis kalian fantastik saya terima membela kasus korupsi sekali dibayar 300 juta aja saya udah bilang fantastik tapi dari segi pasar itu sangat kecil 300 juta sangat kecil itu gak ditawar nah kita akan mengalami itu tapi kita akan lebih kuat lebih dalam gak ikut-ikutan kalau kita sungguh mendalami seperti pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu tadi masuk ke hal yang lebih dalam jangan takut masuk begitu juga dengan bikin gugatan jangan lo bikin gugatan datang tinggal datang tinggal jangan begitu bikin pembelaan juga begitu kalau begitu kualitas seluruh kualitas tempe udahlah parah kalau bisa duduk sebelum selesai sampai kalian pernah pesawatnya mau jatuh gak itu kan keluar tuh keringet yang gak pernah keluar bukan kayak keringet biasa keringet ketakutan gitu nah rasainlah sampai kayak begitu dengan begitu besoknya akan lebih enteng akan lebih mahir tapi kalau gak pernah melakukan itu mentok tinggal mentok tinggal baca obscur label semua ya kan nah jangan begitu mental itu yang harus terus dilakukan pasti kalian akan jenuh gitu ya karena kok kalah terus saya ini kan kalah terus lagunya kayak menang kalah terus saya bener kalah terus coba yang menang apa sih yang bela megawati kan kalah tapi dia jadi presiden seolah-olah menang bela busdur kalah seolah-olah menang bela sanana kalah seolah-olah 20 tahun seumur hidup gimana ya kan tapi dari seluruh peperangan pertempurannya kita coba maksimalkan dan kita menangkan nah teman-teman sekalian memang sekarang ini ada situasi yang transisional buruk soal posisi jaksa jaksa itu bukan hanya jadi pengacara KPU sekarang tapi jaksa udah jadi konsultan hukum beberapa perusahaan BUMN misalnya kalian periksa jaksa jadi konsultan hukumnya PLN karena dia bilang dia pengacara negara itu udah kacau udah kacau jadi ini bukan hanya sampai pada tingkat KPU karena itu maka menurut saya tidak boleh dia dilakukan itu satu tapi kita jangan sepihak harus dua pihak karena itu bagaimana caranya bantuan hukum itu juga dibiayai oleh negara sehingga kita bicara keadilan dan persamaan kedudukan dalam hukum dalam konteks aparat penegakan hukum semuanya sama-sama punya akses negara jadi penting diperjuangkan bantuan undang-undang bantuan hukum dan negara harus ada APBN dan APBD untuk pemberian bantuan hukum harus ada bukan hanya hakim dan jaksa ya itu harus dirubah harus dirubah sekarang kan memang perubahannya baru hebat hebat tapi baru sepihak yaitu di pengacara pengacara sekarang ini kan bisa jadi hakim bisa jadi jaksa ya kan lu bisa jadi hakim etok bisa gak bisa jadi hakim agung bisa gak jadi jaksa agung bisa dan hanya pengacara lah yang bisa sebelum kasus muncul sampai kasus diputus dia terlibat terus polisi cuma sampai sini jaksa cuma sampai sini hakim cuma sampai sini pengacara morong morong semua ya kan karena itu harus dibangun sistemnya supaya terpisah antara hakim jaksa dan pengacara jangan ini koordinasi dengan alasan sama-sama pegawai negeri gak bener kalau kita konsisten pada check and balance berdiri sendiri sama-sama karena itu pengacara pun dalam konteks bantuan hukum terhadap rakyat harus juga dibiayai oleh negara-negara supaya itulah suakir miskin dan anak terlantar serta apokat miskin di jadinya jadi pasal 34 itu harus dibuat undang-undang pelaksanaannya jadi memang dari segi aparat penegak hukum harus dibangun lagi sistemnya terutama dalam konteks proses peradilan ya kan karena tidak hanya bisa menempatkan lawyer sebagai penegak hukum selesai di situ tapi masing-masing itu bagaimana posisinya dalam integrated criminal justice system itu bagaimana tapi prinsipnya adalah semua tingkatan langkah hukum itu harus transparan dan akuntabel dan harus bisa diuji lewat forum-forum yang terbuka untuk umum itu penting kalau enggak maka yang ada adalah kantong-kantong pasar gelap terima kasih teman-teman saya mohon maaf kalau ada kesalahan sukses terima kasih terima kasih selamat menikmati